Oke kemudian kita baru bisa klik submit Nah sekarang dia sudah masuk ke bagian in review Nah disini ada dua gambar yang sedang review Begitu jadi kita tidak perlu buat zip Kemudian kita hanya bisa membuat prompt Pakai prompt generator disini kita bisa bebas Kemudian kita bisa unduh gambar di playground ya Ini hasil gambarnya kemudian di unduh dan di upscale Setelah di upscale kemudian kita isi metadatanya disini seperti tadi Dan yang terakhir kita tinggal klik upload di masing-masing website mikrostock gitu ya Oke welcome back to MSDU Sekarang kita ada di segmen mikrostock and tutorial Oke teman-teman disini adalah dashboard Adopstock ya Nah disini konten yang akan saya bahas adalah pertanyaan Seputar jual AI di mikrostock ini dia pertanyaannya Kita lihat dulu Nah bang request buatin upload gambar AI di mikrostock dong bang Bingung mau jadi in zip apa gimana pakai mstalker Oke jadi sebenarnya jual vector design ataupun jual AI Itu kan simple mana itu simple yang di AI ya sebenarnya Simple yang di AI Kita gak perlu ngedesain hanya kita cukup menyiapkan prompt Kemudian sudah muncul hasil gambarnya Kemudian kita unduh dan kita upscale gitu Kemudian baru setelah itu kita isi metadatanya Berupa title, deskripsi dan juga keyword dan biasanya diminta untuk promptnya Itu promptnya pakai apa nanti bisa disertakan seperti halnya di free pick gitu Oke langsung aja saya bahas ini teman-teman Nah disini saya perkenalkan juga akun baru saya Ini ada 2 download dengan total earningnya 1,22 dolar gitu ya Oke langsung saya bahas yang pertama saya akan siapkan website Disini ada sweetprom.com Kemarin di konten sebelumnya Sebelum ini persis saya sudah bahas tentang konten sweetprom Di konten yang ini nih Nah disitu kita bisa buat prompt generator Disini ada fiturnya ya Prom generator disini coba kita pakai aja Oke disini yang akan saya pakai Yang pertama di basic element disini ya Pertama saya lihat ke tekstur dulu Disini saya mau pakai yang mana ya Nah sebentar kita pilih dulu saya mau pakai yang 3D Kemudian saya pakai 3D Kemudian di bagian temanya Itu saya mau pilih adventure core disini Kemudian materialnya Kita mau pakai yang Nah eksposi ini Nah eksposi ini Kemudian kompositionnya Karakter map Atau Karakter map aja mungkin ya disini Saya pilih karakter map Kemudian Apa lagi disini Sorry Kita mau pakai yang Tekniknya disini Saya mau pakai yang Mana ya Kita pilih-pilih dulu ya Kalian bisa pilih Juga disini Kalian bebas Mau pakai yang mana aja Disini saya hanya sebatas contohkan aja Saya mau pakai yang ini aja Sepertinya Patch quilling Kemudian setelah itu Setelah di basic element Saya mau ke digital art Nah Di digital art ini Saya mau pakai yang adventure basicnya Ada gak disini Photo painting pixel art Realistic art Realistic art Kemudian disini pakai Adobe Illustrator Sorry Photoshop aja Photoshop disini Kemudian Ini Gak perlu Artisnya Ilustrasi artisnya gak perlu Kemudian di karakter design Disini Saya mau pakai yang Karakter Nah disini karakternya adalah Saya mau pakai African American Kayak gini Kemudian Arsitektur gak perlu Fashionnya juga Aesthetik disini Tidak Oke Cukup ini aja Cukup ya Yang saya Ketikan disini Adalah Background 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 design Nah Seperti ini Kemudian Komah Dan lain sebagainya Nah Kalian bisa Mencontohkan Prom seperti ini Yang kemudian Nanti kalian bisa generate Di salah satu website Ataupun Aplikasi Untuk generate AI Disini saya mau pakai Dari Playground Nah Di playground ini Saya mau Copy Hasil dari Prom generatornya Kemudian Saya co-paste Di Bagian Prom Playground ini Yang pertama Saya pilih dulu Disini modelnya Presetnya Saya pilih Non aja Kemudian Disini Modelnya Dari Stable Diffusion XL Kemudian Image dimensionnya Saya mau pakai Yang landscape aja Promnya Saya biasanya Di angka 10 Kemudian Revenementnya Maximum Dan 4 gambar Ya Disini Oke Kemudian Di bagian Filter Sebelah kiri Ini Gak perlu Saya isi Non aja Karena tadi Sudah Include Dengan Yang di Prom generator Dari Sweet Prom Kemudian Promnya Baru Saya Pasteur Disini Kita copy Dulu Copy Kemudian Kita pasteur Disini Kemudian Baru Kita Generate Nah Seperti itu Kemudian Kita Tinggal Tunggu Aja Hasil Gambar Yang Dijenerate Oleh Playground AI Yang Kita Pakai Modelnya Dari Stable Diffusion XL Nanti Kalau sudah Muncul Hasilnya Kita Akan Lihat Disini Nah Contohnya Ini Oke Kemudian Ini Agak Ngebug ya Kita Gak 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 Pakai Kemudian Ini Dan Yang Terakhir Ini Nah Kita Pakai Yang Dua Model Aja Yaitu Pakai Yang Pertama Ini Dan Yang Kedua Ini Karena Sesuai Dengan Temanya Yang Tadi Sudah Kita Pilih Selanjutnya Kita Akan Menggunakan Gambar Ini Untuk Bisa Kita Jual Di Micro Stock Nah Sebelum Itu Kita Akan Unduh Kedua Gambar Ini Dulu Kita Unduh Dulu Oke Nah Kedua Gambar Ini Kita Upskill Dulu Teman Teman Nah Sebelum Itu Saya Pindahkan Dulu Ke Folder Yang Biasa Saya Gunakan Disini Saya Buat Folder Baru Stock 3 Kemudian Folder Baru Belum Upskill Nah Seperti Ini Kemudian Paste Gambarnya Ada Dua Gambar Teman 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 Kemudian Kita Upskill Dulu Teman Teman Sekarang Kita Upskill Nya Pakai Big JPG Nah Ketika Aja Big JPG Kemudian Kita Pilih Yang Paling Atas Sini Nah Kita Tinggal Drag And Drop Gambarnya Nah Disini Kemudian Kita Paste Atau Drag And Drop Ke Bagian Sini Nah Kita Tinggal Klik Mulailah Disini Pertama Konfigurasinya Adalah Jenis Gambarnya Karya Seni Kemudian Kalian Bisa Upskill Empat Kali Dan Pengurangan Kebisingan Tidak Ada Kalau Di Rendah Atau Medium Nanti Ukurannya Akan Menurun Ukuran Besar File Maksudnya Kemudian Kita Klik OK Disini Nah Sudah Mulai Dan Yang Kedua Ini Sama Setting Sama Seperti Yang Tadi Kemudian Kita Klik OK Lagi Disini Nah Kita Tinggal Tunggu Saja Website Ini Sudah Memproses Untuk Upskill Kedua Gambar Ini Yang Kemudian Kalau Sudah Selesai Kita Unduh Dan Kita Isi Metadatanya Kita Upload Di Adop Stock Kita Sudah Menyiapkan Adop Stock Ini Kemudian Nanti Kalau Ini Sudah Selesai Kita Drag And Drop Upload Ke Adop Stock Begitu Kita Tunggu Dulu Oke Disini Sudah Selesai Semua Saatnya Kita Unduh Yang Pertama Oke Satu Gambar Sudah Terunduh Kemudian Gambar Yang Kedua Kita Unduh Lagi Oke Ada Dua Gambar Yang Sedang Di Unduh Disini Nah Disini Sudah Selesai Teman Teman Ini Sudah Di Upskill Sekarang Kita Cut Dan Kita Pindahkan Ke Sini Foldernya Sudah Upskill Paste Disini Kemudian Kita Beralih Ke Adopt Stock Nah Di Adopt Stock Ini Kita Pilih Upload Disini Kemudian Kita Pilih Aja Gambarnya Tadi Yang Sudah Di Upskill Kita Block Kita Drag And Drop Kesini Kita Lepaskan Oke Kita Tinggal Nunggu Aja Hasilnya Ini Adalah Desain Desain Yang Generate AI Kemarin Yang Belum Saya Sempat Upload Teman Teman Sekarang Kita Tunggu Dua Proses Ini Oke Teman Teman Disini Sudah Ada Hasilnya Disini Sudah Terupload Sudah Berhasil Terupload Sekarang Kita Tinggal Isi Metadatanya Klik Satu Kali Disini Kemudian Tahan Control Kemudian Klik Gambar Satu Lagi Ini Menyeleksi Lebih Dari Satu Kemudian Disini File Tab Foto Kemudian Kategorinya Disini Kita Bisa Isi Saja Culture 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 And Religion Oke Kemudian Disini Create Using Generative AI Kemudian People Property Fictional Ini Fiksi Karena Ini Bukan Gambar Asli Buat Atau Foto Kita Buat Yang Fiksi Disini Oke Sekarang Kita Masukkan Aja Promnya Disini Teman Teman Kita Lihat Disini Tadi Promnya Apa Kita Isi Aja Kemudian Kita Kembali Lagi Ke Adop Stock Kemudian Kita Paste Disini Ada Sedikit Yang Harus Saya Revisi Disini Artis Design Gitu Aja Disini Artis Design 3D Faktal Adventure Exposi Dan Lain Sebagainya Gitu Ya Kemudian Untuk Apa Namanya Keyword Disini Kita Isi Dari Satu Website Lagi Yang Namanya I'm Stoker Nah Disini I'm Stoker Dotcom Kita Tinggal Isikan Setelah Itu Kita Pilih M Stoker Recorder Nah Disini Kemudian Kita Bisa Ketikan Keyword Disini Supaya Bisa Menghasilkan Gambar Yang Serupa Sekarang Kita Ketikan Artis Model Tidak Kemudian Kita Bisa Pilih Tadi Kata Katanya Disini Adventure Exposi Character Map Realistic Art Oke Kemudian Kita Tambahkan Lagi Tadi Ada Dari Afrikan Amerikan Disini Kita Pilih Kemudian Sedang Searching Disini Oke Sudah Berhasil Kemudian Kita Pilih Gambar Yang Menyerupai Ini Ada Satu Gambar Kemudian Dua Ini Sorry Kita Pilih Yang Agak Realistis Realistis Lagi Oh Sorry Realistik Pilih Ultra Ultra Realistik Ini Kita Deselect Dulu Oke Sedang Searching Lagi Nah Seperti Ini Teman Kita Pilih Satu Kemudian Dua Tiga Kemudian Kita Pilih Lagi Sorry Mana Empat Lima Oke Sepertinya Sudah Cukup Lima Gambar Teman Temannya Sekarang Kita Pilih Lima Gambar Yang Lima Keyword Yang Banyak Itu Kemudian Kita Pilih Fashionable Disini Kemudian Kita Pilih Yang Menyerupai Mail Kemudian Disini Indoor Generation Z Ini Gak Perlu Kemudian Human Body Part Oke Human Lips Oke Cukup Ini Kemudian Kita Copy Copy To Click To To Paste Di Sini Ini Sudah Cukup Lima Puluh Keyword Dan Semuanya Sudah Beres Baru Siap Di Submit Oke Setelah Itu Kita Save Dulu Disini Nah Baru Warnanya Hijau Semua Kemudian Kita Klik Satu Klik Dua Kemudian Baru Kita Submit Dua File Disini Kemudian Centang Semuanya Dan Continue Kita Ada Verifikasi Disini Please Klik On All Image Continent Nah Disini Kucing Verify Oke Kemudian Kita Baru Bisa Klik Submit Nah Sekarang Dia Sudah Masuk Ke Bagian In Review Nah Disini Ada Dua Gambar Yang Sedang Review Begitu Jadi Kita Gak Perlu Buat Zip Kemudian Kita Hanya Bisa Membuat Prom Pakai Prom Generator Disini Kita Bisa Bebas Kemudian Kita Bisa Unduh Gambar Di Playground Ini Hasil Gambarnya Kemudian Di Unduh Dan Di Upskill Setelah Di Upskill Kemudian Kita Isi Metadatanya Disini Seperti Tadi Dan Yang Terakhir Kita Tinggal Klik Upload Di Masing-masing Website Mikrostock Kemudian Secara Teknis Upload Disini Ada Foto Manusia Kita Tidak Perlu Memasukkan Model Release Gak Perlu Memasukkan Cukup Kita Checklist Ini Dibuat Dengan AI Dan Ini Adalah Fiktif Atau Fiksi Kemudian Kalian Tinggal Isi Titel Deskripsi Keyword Kemudian Tinggal Upload Begitu Cukup Mudah Sebenarnya Semoga Video ini Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Comment Subscribe Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Lonceng Supaya Tidak Ketinggalan Notifikasi Notifikasi Terbaru Tentang Microstock Dan Desainer Terima Kasih Dari Saya Cukup Sekian See you Next Time